Sebanyak 17 ribu lebih kosmetik ilegal dengan berbagai merek berhasil disita petugas Badan POM Kabupaten Banyumas. Ribuan produk ini setara dengan lebih dari 250 juta rupiah. Kosmetik-kosmetik sitaan itu didapat dari sejumlah distributor, mulai dari toko kecil, mall, hingga pedagang online. Produk kecantikan ini disita petugas karena tak memiliki izin edar, mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak mencantumkan tanggal kadar luar sah. Ditemukan beberapa kosmetik yang memang tetapnya masih tidak menuhi ketentuan. Sebanyak 17 ribu sekian fisis, dengan ekonomi kurang lebihnya 251 juta sekian. Nah ini dari beberapa temuan ini akan kita tindak lanjuti, nanti para pelaku usaha akan kita undang, akan kita panggil ke kantor untuk kita lakukan proses lebih lanjut. Kosmetik sitaan itu berasal dari 4 kabupaten di Jawa Tengah. Seperti Jelacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjar Negara. Nantinya kosmetik-kosmetik tersebut akan dimusnahkan, sementara para pelaku usaha akan diperiksa lebih lanjut. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.